Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Dedek Yuliansa di belajar Corel Draw masih tentang belajar dasar dari Corel Draw kali ini kita akan belajar membahas tentang efek envelope di Corel Draw Oke simak tutorialnya Oke teman-teman sebelum kita membuat efek envelope kita akan menggunakan saya disini mencontohkan menggunakan restangle tool teman-teman buat restangle tool ini Nah untuk mengedit restangle tool teman-teman harus kita convert dulu terlebih dahulu objeknya dengan cara klik kanan kemudian teman-teman pilih convert to crop atau CTRL plus key pada keyboard oke nah disini setelah itu baru bisa kita edit menggunakan shape tool Nah akan muncul garis seperti ini tipis kemudian teman-teman klik satu kali dan arahkan kursornya ke convert to crop Oke nah ini teman-teman bisa tarik hand drag ke sini kemudian teman-teman juga bisa ini juga bisa satu kali kemudian teman ini dan kita ini Oke kemudian kita buat efek tulisannya supaya mengikuti objek pertama teman-teman klik pada menu efek kemudian pilih envelope atau CTRL plus F7 Oke maka akan tampil kotak seperti ini di pojok kanan nah teman-teman pilih teks kemudian kita pilih create form nah teman-teman klik ini kemudian arahkan kursornya ke sini nah maka teks akan mengikuti objek nah caranya langsung saja teman-teman aplik nah maka efek envelope sudah jadi dalam proses membuat filter efek envelope kita bisa menggunakan objek-objek yang lain contoh objek yang lain misalkan saya menggunakan ellipse tool untuk membuat teks dengan huruf envelope kemudian saya memasukkan misalkan saya masukkan nama saya dede dua kata saja dan perbesar kita pilih fontnya apa di bagian font list nah disini saya sudah memasukkan teks dede kemudian kita kasih efek envelope nah klik teks kemudian teman-teman pilih ini free form kemudian arahkan ke sini nah maka muncul garis tipis ini masih dipastikan efek teks sudah jadi kemudian teman-teman tinggal apply nah kita kita putar sedikit karena ini udah jadi agar terlihat bagus kita nah ini efek envelope jadi mengikuti objek banyak sekali menggunakan efek envelope teman-teman juga bisa mengkreasikan teks dengan eh bentuk save dan jangan lupa terlebih dahulu convert to group agar teks ini kita objek ini bisa di edit nah misalkan saya contohkan seperti ini lagi-lagi kita agar teman-teman tahu fungsi eh dari envelope efek envelope nah kita masukkan teks lagi kita pilih dulu envelope nah efek envelope juga bisa kita kreasikan sesuai dengan imajinasi kita kemudian klik teks nah jangan lupa fitrom nah arahkan ke sini maka garis putusnya sudah mengikuti teks berarti kita tinggal apply nah inilah penggunaan efek envelope nah jadi teman-teman jadi begitulah proses dari penggunaan efek envelope tinggal teman-teman kreasikan sendiri dan demikianlah proses belajar singkat ini karena dengan belajar singkat ini teman-teman akan terserap eh ilmunya daripada teman-teman membahas banyak banget nah demikianlah eh tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment and share agar banyak lebih yang tahu oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati